Pada sesi terakhir hari ini, Mahkamah menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Taib Jalaludin, Noverius A. Bulango. Pemohon melalui kuasa hukumnya Fadli Estuanani mengatakan adanya kecurangan di berbagi TPS yang dilakukan oleh termohon KPU untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Ubaid Yaakub Anjastahir. Dengan melakukan mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di Kecamatan Wasile Selatan. Serta selain itu adanya politik uang yang dilakukan oleh pihak terkait di 10 kecamatan. Tidak hanya itu, adanya manipulasi data terkait syarat pencalonan pasangan calon nomor urut 2. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan putusan KPU Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolahan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur 2020 atau memerintahkan KPU Halmahera Timur untuk melakukan pemutahan suara di 92 TPS di 10 kecamatan. Sementara pasangan calon nomor urut 3, Abdul Nasar Aziz Ajarat melalui kuasa hukumnya mengatakan adanya pemilih ganda dalam pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur di mana pelanggaran tersebut hampir terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Timur. Oleh karenanya, pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan putusan KPU Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur 2020. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan termohon KPU, jawaban bawaslu, serta jawaban dari pihak terkait. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.